Bab 121 Mencari Kambing Hitam Tuan Besar Song memanggil Zak Song dan Zander Song ke ruang kerjanya dan bertanya secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Zak Song tidak berani menyembunyikannya dan mengatakannya secara rincin. Setelah mendengarkan Zander Song, wajah Tuan Besar Song itu berubah dan menjadi sangat muram. Tuan Besar Song berkata dengan wajah khawatir, ternyata keluarga Zhu yang mengirim seseorang untuk melakukannya. Zak Song berkata dengan senyum masam, Tuan Muda Besar Zhu celaka di rumah kita, Tuan Ye pasti berpikir keluarga kita yang bersalah. Tuan Besar Song berkata dengan marah, Keterlaluan, kemarin kita bahkan masih berinisiatif untuk menawarkan anak perusahaan keluarga kita, perusahaan pakalan Tianzi, kepada keluarga Zhu sebagai kompensasi. Tak disangka, mereka masih mencari masalah dengan kita setelah setuju untuk menerima kompensasi. Zander Song berkata dengan Neri, Ayah, kakak tertua, keluarga Zhu ini, adalah salah satu dari empat keluarga paling berkuasa di Jiangnan, dengan kekuatan di seluruh wilayah selatan apa yang harus kita lakukan jika mereka ingin berurusan dengan keluarga kita. Wajah Zak Song terus berubah, dan kemudian menggertakkan giginya dan berkata, Masalah sudah seperti ini, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mencari solusi untuk mencari kambing hitam. Tuan Besar Song segera bertanya, bagaimana caranya? Zak Song berkata sambil mendengus, Bukankah keluarga kita baru saja berjanji untuk memberikan anak perusahaan kita, perusahaan pakaian Tianzi, kepada keluarga Zhu? Karena keluarga Zhu tega menghancurkan kita, maka perusahaan pakaian Tianzi tidak harus diberikan lagi pada keluarga Zhu, aku sarankan untuk memberikan perusahaan Tianzi kepada keluarga kakak kedua. Tuan Besar Song terkejut, apa, memberikan perusahaan Tianzi kepada Zion, pria kejam itu? Zak Song mengangguk, Ya, kita tidak hanya memberikan perusahaan Tianzi kepada kakak kedua, tetapi juga mengundang keluarga kakak kedua kembali ke keluarga kita lagi. Tuan Besar Song membelalakkan matanya, Aku yang mengusir mereka, dan sekarang aku harus mengundang mereka kembali, dan bahkan memberi anak perusahaan pada mereka. Zander Song berkata sambil tersenyum, Ayah, aku mengerti, inilah yang dimaksud kakak tertua sebagai mencari kambing hitam. Sebelumnya kita sudah mengatakan untuk memberikan perusahaan Tianzi pada keluarga Zhu, keluarga Zhu kemungkinan akan mengirim seseorang untuk mengambil alih perusahaan Tianzi. Dan kita memberikan perusahaan Tianzi kepada keluarga kakak kedua, pada saat itu, kakak kedua dan orang-orang dari keluarga Zhu mungkin akan mulai bertarung karena perusahaan Tianzi. Zang Song berkata sambil tersenyum, Ya, hal itu supaya adik kedua dan keluarganya mendapatkan kebencian dan dendam musuh untuk kita. Selain itu, mengundang adik kedua sekeluarga juga bisa mengurangi beban kita. Tuan Besar Song merasa lega ketika mendengar penjelasan itu dan berkata sambil tersenyum, Jadi ini adalah strategimu untuk mencari kambing hitam. Oke, undang kembali keluarga kakak kedua besok dan berikan perusahaan pakaian Tianzi kepada mereka. Keesokan paginya, Tuan Besar Song datang ke komunitas Jiangbin Garden Villa dengan sekelompok anggota keluarga dan berbagai hadiah untuk mengunjungi keluarga Zion Song. Keluarga Zion Song merasa tersanjung dan buru-buru menyambut Tuan Besar Song dan yang lainnya ke dalam rumah. Tuan Besar Song berterima kasih kepada Damian Chen dan Hazel Song karena telah menyelamatkan Zak Song tadi malam. Dia juga berkata kepada Zion, anak kedua, ayah melakukan kesalahan sebelumnya. Kedatanganku kesini hari ini. Untuk mengundang keluargamu kembali ke keluarga Song. Zion Song sangat bersemangat sehingga dia sedikit tidak bisa percaya. Loren maragu, dia berkata dengan dingin, kami tidak dapat menerimanya, kami tidak ingin diusir dari rumah oleh kalian lagi, karena menyinggung kalian suatu hari nanti. Zak Song berkata sambil tersenyum, kakak ipar kedua, ayah kali ini dengan tulus mengundang kalian untuk kembali ke keluarga. Zander Song juga berkata, ya, untuk memberi kompensasi kepada keluargamu, ayah memutuskan untuk memberimu perusahaan pakaian Tianzi, anak perusahaan terbesar dari keluarga kita. Kelak, semua uang yang dihasilkan oleh perusahaan Tianzi adalah kalian. Pada saat ini, tidak hanya lagu Zion Song dan Loren Ma yang tercengang. Bahkan Damian Chen dan Hazel Song juga saling memandang, apakah hari ini matahari terbit di barat. Zion Song jujur dan baik hati. Melihat ayahnya yang datang untuk meminta maaf secara langsung, dan meminta mereka untuk kembali ke keluarga, serta ingin memberinya perusahaan Tianzi yang senilai lebih dari 500 juta RMB. Matanya basah dan dia berkata tersedak, ayah, aku akan menghormatimu sepanjang hidupku, aku tidak akan menerima perusahaan Tianzi, dan bersedia untuk kembali ke keluarga. Tuan besar Song tersenyum dan memegang tangan Zion Song, tidak, aku ingin memberimu kompensasi, perusahaan Tianzi ini akan menjadi milikmu di masa depan. Tapi aku ingin mengingatkanmu, bahwa kamu harus mengelolanya dengan baik, dan jangan sampai kehilangan perusahaan Tianzi, jika tidak maka aku akan sangat kecewa. Zion Song dulu berpikir bahwa ayahnya tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, tetapi sekarang ayahnya akhirnya bersedia memberinya kesempatan untuk menunjukkannya. Dia sangat bersemangat sehingga dia berjanji dengan keras, ayah, aku berjanji akan mengurus perusahaan Tianzi dengan baik. Perusahaan Tianzi tidak akan pernah lepas dari tanganku, kecuali jika aku mati. Tuan besar Song tersenyum dan berkata, oke, aku tidak sabar melihatnya. Bab 122 kembali ke keluarga Song. Seymour. Malam itu, Tuan besar Song memerintahkan orang-orang untuk mengadakan perjamuan akbar di kediaman keluarga Song untuk menyambut keluarga Zion Song kembali ke keluarga Song. Selama perjamuan, semua orang datang untuk bersulang dan turut senang pada Zion Song, penampakan itu seperti seluruh keluarga bahagia, solid, dan harmonis. Keluarga Zion Song sangat bahagia hari ini, bahkan Loren Ma, mereka semua merasa, bahwa keluarga Song ingin memperbaiki kesalahan mereka secara tulus dan ingin menyelesaikan konflik larna mereka, serta hidup berdampingan secara damai dengan mereka. Tapi tidak dengan Damian Chen, yang memberi makan putrinya di sudut, raut wajahnya selalu terlihat tenang. Damian Chen merasa bahwa tidak mungkin ada yang berubah secepat ini. Orang-orang dalam keluarga Song ini semuanya adalah rubah tua yang licik, tidak mungkin mereka semua bisa menjadi orang baik dalam waktu semalam. Apalagi dengan karakter keluarga Song yang serakah, mereka tidak mungkin memberikan perusahaan pakaian Tianzi senilai ratusan juta RMB pada Zion Song tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Pasti ada masalah dengan perusahaan Tianzi. Namun, melihat ayah mertuanya yang bersemangat dan bahagia, Damian Chen menahan dirinya untuk mengatakan hal ini, jika tidak, dia akan menjadi penjahat yang menghancurkan momen ini. Selain itu, tidak peduli apa yang mencurigakan dan apa yang salah. Damian Chen merasa itu bukan masalah baginya. Jika perusahaan Tianzi yang diberikan oleh keluarga Song adalah jebakan, Damian Chen juga bisa melepas jebakan itu dan membuangnya kembali pada pemiliknya. Keesokan harinya, Zion Song secara resmi menjadi manajer umum perusahaan Tianzi. Ditermani oleh Lauren Ma, Damian Chen dan Hazel Song, dia datang ke perusahaan Tianzi. Selamat datang CEO Song. Sekelompok eksekutif perusahaan Tianzi menarik sepanduk di pintu perusahaan Tianzi untuk menyambut Zion Song. Zion Song, putra dari keluarga kaya, sudah mempelajari administrasi bisnis sejak dulu, selain itu, semua yang ada di perusahaan Tianzi berjalan normal. Meski dia tiba-tiba mengambil alih perusahaan, juga tidak akan menyebabkan banyak masalah. Dia menyapa para eksekutif dengan semangat tinggi, kemudian mengunjungi semua departemen perusahaan, dan akhirnya masuk ke ruangan manajer umumnya. Dia berkata kepada wakil manajer umum perusahaan, Clarissa G, aku baru di sini dan aku masih asing dengan situasi perusahaan. Tolong beritahu semua orang bahwa semuanya masih sama seperti dulu, dan semua orang bisa bekerja seperti biasa. Clarissa G mengangguk, Baik, manajer umum. Clarissa G pamit undur diri dengan sekelompok eksekutif senior lainnya, dan hanya menyisakan Zion Song, Lauren Ma, Damian Chen dan Hazel Song di kantor manajer umum. Zion Song berkata dengan bersemangat, Ini seperti mimpi, aku tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi manajer umum perusahaan Tianzi dan bertanggung jawab atas perusahaan ini. Lauren Ma berkata sambil tersenyum, Semua ini berkat menantu kita yang baik, Damian Chen. Zion Song memandang Damian Chen yang berdiri berdampingan dengan Hazel Song dan berkata sambil tersenyum, Ya, jika Damian Chen tidak menyelamatkan kakak tertua dari para pengculik, pasti ayah dan yang lainnya tidak akan menyelesaikan konflik di antara keluarga kita. Aku bisa menjadi bos perusahaan Tianzi, semua ini berkat Damian Chen. Damian Chen tersenyum dan berkata, Tidak, ayah memang pantas mendapatkan semua ini. Memang, sebagai putra kedua dari keluarga Song, tidak terlalu sulit bagi Zion Song untuk memimpin perusahaan semacam itu. Hazel Song tersenyum dan berkata, Ayah, karena kakek telah bersedia mempercayakanmu tugas penting, maka ayah harus mengurus perusahaan Tianzi dengan baik dan menunjukkan kepadanya beberapa prestasi. Zion Song baru saja akan membuat pernyataan dan ambisi yang berani, tetapi tiba-tiba, Clarissa G bergegas masuk dari luar dan berkata dengan shock, CEO Song, ada hal buruk yang terjadi. Zion Song tercengang, ada apa? Clarissa G gemetar dan berkata, ada sekelompok orang jahat di luar yang mengatakan mereka ingin mengambil alih perusahaan kita. Zion Song terkejut dan marah, apa? Apa yang terjadi? Clarissa G menundukkan kepalanya dan berbisik, saya juga tidak tahu, mereka bilang, perusahaan Tianzi telah diberikan oleh keluarga Song pada keluarga Zu mereka, hari ini mereka datang untuk mengambilnya. Zion Song dan yang lainnya mengerutkan kening mendengar berita itu dan ingin bertanya lebih rincin. Tetapi pada saat itu, seorang pria dengan tubuh yang kuat dan kepala besar telah menyerbu masuk dengan membawa sekelompok pria berjas. Zion Song berteriak kaget, siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keamanan. Pria besar itu berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu memanggil petugas keamanan, semua petugas keamanan yang menghalangi kami, telah kami patahkan kakinya, tidak akan ada petugas keamanan yang datang meskin kamu memanggil mereka. Zion Song membelalakan matanya, kamu. Pria besar itu berkata dengan dingin, namaku kepala besar, bosku adalah Jeriko Su, aku datang untuk mengambil alih perusahaan milik keluarga Zu atas perintah bosku. Zion Song berkata dengan marah, omong kosong, perusahaan Tianzi milik kami, keluarga Song, sejak kapan merijadi milik keluarga Zu? Kepala besar berkata sambil mencibir, silakan tanya pada Soni Song, tuan muda besar keluarga Zu kami celaka di kediaman keluarga Song, sebagai permintaan maaf, Soni Song berjanji untuk memberikan perusahaan Tianzi kepada keluarga Zu sebagai kompensasi. Aku datang ke sini hari ini untuk sepenuhnya mengambil alih perusahaan Tianzi. Sekarang juga kalian orang-orang dari keluarga Song, segera serahkan segel perusahaan dan keluar dari perusahaan. Zion Song bertanya-tanya dan berkata dengan keras, tidak mungkin, jika ayahku memberikan perusahaan Tianzi kepada keluarga Zu, lalu bagaimana dia bisa menyerahkan perusahaan itu kepadaku juga? Lauren Ma dan Hazel Song memiliki pendapat yang sama dengan Zion Song. Hanya Damian Chen yang menghela nafas dan berkata di dalam hati, Ah, ayah mertuaku yang bodoh, bukankah hal ini sudah sangat jelas? Ayahmu membuat masalah dengan keluarga Zu, dan kemudian mendorongmu keluar untuk menghadapi keluarga Zu. Bab 123 ini ayahku, kamu berani memukulnya. Si kepala besar itu mengeluarkan selembar kertas dan membantingnya ke atas meja, kemudian mencibir, sudah lihat dengan jelas. Ini surat pernyataan yang ditulis oleh ayahmu sendiri. Zion Song mengambilnya dan melihat bahwa itu memang surat pernyataan yang ditulis oleh ayahnya. Dalam suratnya, Tuan Besar Song mengungkapkan rasa bersalahnya atas kecelakaan Bob Zhu di kediaman Song, dan berjanji untuk memberikan perusahaan Tianzi sebagai permintaan maaf. Setelah membaca surat itu, Zion Song sedikit linglung. Clarissa G mendekat dan berbisik, Paman kedua, jangan percaya omong kosong mereka, Tuan Besar Song mempertimbangkan untuk memberikan perusahaan Tianzi kepada keluarga Zhu sebagai kompensasi sebelumnya, tetapi keluarga Zhu malah mengirim seseorang untuk menculik kakak tertuamu. Jika bukan karena bantuan Damian Chen, kakak tertuamu pasti sudah mati. Melihat kekejaman keluarga Zhu, Tuan Besar Song memutuskan untuk menolak memberikan perusahaan Tianzi kepada keluarga Zhu, Anda jangan sampai semudah itu memberikan perusahaan kepada merekal. Setelah mendengarkan penjelasan Clarissa G, Zion Song mengangguk dan berkata, Ternyata begitu, aku tidak akan memberikan perusahaan kepada mereka. Zion Song menoleh untuk melihat anak buah kepala besar dan berkata dengan suara yang dalam, perusahaan Tianzi ini atas namaku, tanpa izin pribadi ayahku dan dokumen perjanjian alih perusahaan yang resmi, aku tidak akan menyerahkan perusahaan padamu, aku harap keluarga Zhu jangan keterlaluan. Melihat Zion Song yang menolak untuk menyerahkan perusahaan, mata si kepala besar berkilat dingin, Oh, kalian keluarga Song kecil berani mempermainkan keluarga Zhu kami, ini benar-benar sama saja dengan bunuh diri. Karena kalian tidak menerima hormat kami, maka jangan salahkan aku karena tidak akan segan-segan. Ayo, hancurkan semua area kantor perusahaan Tianzi di lantai ini, supaya mereka bisa melihatnya sendiri. Begitu si kepala besar itu selesai berbicara, lebih dari 30 pria memegang parang dan pipa besi di belakangnya segera mulai menghancurkan. Tempat itu seketika menjadi kacau dan terdengar suara teriakan di mana-mana. Zion Song gemetar karena marah, kalian para orang gila berani-beraninya menghancurkan perusahaanku. Si kepala besar itu datang dengan senyum muram, aku tidak hanya berani menghancurkan perusahaanmu, tetapi juga berani memukulmu. Sambil mengatakannya, si kepala besar mengangkat tangan kanannya dan menghantamnya dengan keras ke arah wajah Zion Song, dia ingin menamparkan Zion Song. Tapi sebelum telapak tangannya mendarat di wajah Zion Song, Damian Chen telah melangkah maju dan berhenti di depan Zion Song. Damian Chen mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan si kepala besar itu, dia berkata dengan dingin, ini ayahku, kamu berani memukulnya. Si kepala besar itu menatap Damian Chen dengan kaget, tangan kanannya dicengkeram oleh Damian Chen, meskipun telah memberontak dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tetap tidak bisa menggerakkan barang sedikitpun. Damian Chen berkata dengan marah, berlutut. Dengan itu, Damian Chen mengangkat kakinya dan menendang kaki dan lutut si kepala besar itu. Klik, klik, terdengar suara dua tulang patah yang membuat orang bergidik, Damian Chen langsung menendang kaki si kepala besar hingga patah. Si kepala besar menjerit kesakitan dan berlutut di depan Zion Song. Seluruh wajahnya menjadi tak berbentuk lagi akibat rasa sakit, dan keringat dingin keluar bersamaan dengan air matanya. Zion Song, luaren madan yang lainnya menatap Damian Chen dengan kaget. Sedikit tidak percaya dengan pemandangan yang ada di depan mereka. Damian Chen terlihat lembut dan penyanyang, tak disangka dia dapat bertindak sangat di luar dugaan ketika marah. Beraninya bocah ini memukul bos, ayo habisi dia bersama. Sekelompok orang yang sedang menghancurkan datang satu persatu ketika mereka melihat bahwa si kepala besar itu telah dibereskan oleh Damian Chen. Hazel Song dan Loren Ma berteriak, Damian Chen, hati-hati. Si kepala besar awalnya masih berharap anak buahnya dapat membunuh Damian Chen. Tapi tak lama kemudian dia kecewa. Langkah Damian Chen secepat kilat dan sangat sekuat, setiap gerakan tubuhnya pasti ada lawan yang menjerit sakit dan terjatuh. Tak satu pun dari anak buahnya adalah lawan yang sebanding dengan Damian Chen. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ke-30 anak buahnya tergeletak di lantai. Karena Hazel Song sudah melihat keterampilan Damian Chen sejak dulu, jadi dia dapat tetap tenang saat ini. Zhiyun Song, Loren Ma, Clarissa G dan eksekutif lain dari perusahaan Tianzi. Melihat Damian Chen dengan tatapan mata tidak percaya, mereka merasa kemampuan bertarung anak itu terlalu mengerikan, bukan? Hazel Song bergegas mendekat dan bertanya dengan perhatian, Damian Chen, kamu tidak terluka, kan? Damian Chen melihat kekhawatiran yang mendalam di matanya dan berkata dengan hati yang menghangat, tidak apa-apa, sampah seperti mereka, tidak pantas untuk menyakitiku. Zhiyun Song dan istrinya datang, kemudian bertanya, apa yang harus dilakukan orang-orang ini? Haruskah kita memanggil polisi? Damian Chen berkata dengan datar, jangan membuat para polisi repot, suruh Terans Dong membawa anak buahnya datang dan membawa orang-orang ini pergi. Dan juga, beritahu bos mereka Jericho Su, bahwa jika dia ingin kita membebaskan orang-orang ini, maka dia harus mengganti kerugiannya uang tebusan untuk setiap orang adalah 1 juta RMB, dengan total 30 juta RMB. Medengar ucapannya, Clarissa Gedan yang lainnya menatap Damian Chen dengan tatapan yang semakin heran. Orang-orang ini berasal dari keluarga Zhu, salah satu dari empat keluarga berkuasa di Jiangnan, Damian Chen tidak hanya berani bertarung dengan orang-orang keluarga Zhu, tetapi dia juga ingin keluarga Zhu memberikan kompensasi yang besar, hal itu benar-benar mustahil. Bab 124 Si Alis Patah Klub Bandung, pijakan sementara Jericho Su di kota Zhonghai. Dia sangat mabuk tadi malam dan tidak bangun sampai lebih dari jam 10 pagi ini. Dia menunjukkan ekspresi bangga melihat beberapa wanita cantik di sekelilingnya. Meskipun dia sudah berusia 40 tahun-tahun ini, tapi pedangnya belum tua. Mengenakan baju tidur putih dan bertelanjang kaki, dia keluar dari kamar tidur dan berjalan ke ruang tamu. Begitu dia duduk di sofa, seorang pria kekar berbaju hitam masuk. Pria itu tingginya lebih dari 2 meter dan otot-ototnya sangat besar, bahkan sulit untuk menyembunyikan sosoknya yang kuat di dalam balutan setelan hitam yang ia kenakan. Dia tampaknya penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Garis-garis di wajahnya tegas, dengan alis yang tebal, tapi ada bekas luka di tengah alis kirinya. Pria ini adalah tangan kanan Jericho Su yang kuat, si Alis Patah. Si Alis Patah mendekat ke hadapan Jericho Su, membungku dan berbisik, bos, perintah tidak berjalan lancar. Jericho Su mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok dan menyalakannya, dia perlahan mengeluarkan asap, menyipitkan matanya dan perlahan bertanya, ada apa? Si Alis Patah berkata, si ekor kuda dan si kepala besar celaka. Jericho Su mengerutkan kening, katakan satu persatu, bukankah semalam? Aku menyuruh si kepala besar untuk menghabisi Zaksong dan merekaran video kematian mereka. Apa yang dia perbuat? Si Alis Patah berkata, si ekor kuda dan anak buahnya belum kembali sampai sekarang, mereka benar-benar kehilangan kontak. Jericho Su bertanya, bagaimana dengan Zaksong? Si Alis Patah menjelaskan, saya mengirim seseorang untuk memeriksa, Zaksong telah pulang dengan selamat, jadi menurut perkiraan saya, si ekor kuda dan yang lainnya mungkin bernasib buruk. Jericho Su memarahi, sampah. Mengurus hal kecil seperti ini pun tidak becus, lebih baik mati saja. Dia segera bertanya, bagaimana dengan si kepala besar? Bukankah aku menyuruhnya membawa orang-orang untuk menyita perusahaan pakaian Tianzi dari keluarga Song tadi malam? Apa yang terjadi padanya? Si Alis Patah menjawab, si kepala besar pergi membawa lusinan anak buah pagi ini dan juga surat pernyataan dari Sony Song, untuk mengambil alih perusahaan Tianzi milik keluarga Song. Tetapi Zion Song, bos perusahaan Tianzi, menolak untuk menyerahkan perusahaan itu, dan terjadilah perkelahian antara kedua belah pihak. Pada Ahimya, mereka semua terluka dan sekarang ditahan oleh Terence Dong. Jericho Su membelalakkan matanya lebar-lebar dan memarahi dengan meledak-ledak, si ekor kuda mengacaukan segalanya, dia menyebabkan Zaksong berhasil kabur dan juga menyebabkan pengkhianatan keluarga Song, dan bahkan menyebabkan kegagalan si kepala besar untuk mengambil alih perusahaan Tianzi, satu kesalahan itu menyebabkan semua kekacauan ini. Si Alis Patah berkata, hal yang paling menyusahkan sekarang adalah, si kepala besar dan yang lainnya berada di tangan Terence Dong. Damian Chen telah memberi tahu kita, untuk membawa 30 juta RMB uang tebusan untuk menebus mereka. Jericho Su mencibir, Oh, berani sekali dia meminta uang kepadaku, benar-benar membangunkan singa yang tertidur, dia sama saja dengan mencari mati. Aku tidak akan memberikan sepeserpun, biarkan Damian Chen menunggu pembalasan dendamku. Si Alis Patah berkata dengan senyum masam, Bos, kelompok bawah tanah kota Zhonghai dikendalikan oleh Terence Dong, dan Terence Dong sangat mematuhi perintah Damian Chen, tampaknya tidak mudah bagi kita untuk menghabisi Damian Chen dan Terence Dong dalam waktu singkat. Jericho Su mendengus dingin, aku telah mengumpulkan ribuan relasi di kota Yunlan, aku tidak percaya bahwa tidak bisa menghancurkan Damian Chen dan Terence Dong. Si Alis Patah berkata, tentu saja mudah untuk menghabisa tanda kurang lebih Damian Chen dan Terence Dong dengan mengumpulkan semua relasi di kota Yunlan. Tapi jangan lupa, Bos, seperti yang dikatakan bahwa seorang ketua di Zhonghai memimpin latihan militer. Jika masalahnya terlalu besar sehingga menarik perhatian ketua itu, saya takut akan mengulangi kesalahan lama Nine Tato Dragon dan Liam Luo. Jericho Su mengerutkan kening ketika dia mendengar ucapannya, benar, aku harus mempertimbangkannya juga. Si Alis Patah berkata, selain itu, anak buah si kepala besar semuanya terluka sekarang. Jika kita tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, maka itu akan membuat hati mereka menjadi dingin, saya khawatir tidak akan ada orang baru yang bersedia untuk bekerja dengan Bos di masa depan. Jericho Su menyipitkan matanya, apakah aku begitu bodoh, dan memberi Damian Chen 30 juta RMB begitu saja. Di mana aku harus menaruh wajahku saat berita itu tersebar. Si Alis Patah mengangkat wajahnya dan berkata, saya bersedia membawa 30 juta RMB uang tebusan dan bertemu dengan Damian Chen, Anda tahu keahlian saya yang terbaik, asalkan saya dekat dengan Damian Chen dalam jarak 3 meter, maka saya bisa membunuh Damian Chen. Jericho Su sangat gembira ketika mendengar ucapannya, ha, bunuh bosnya dulu, baru anak buahnya. Gunuh Damian Chen terlebih dahulu, baru kemudian Terence Dong, maka kita bisa pendapatkan posisi kaisar bawah tanah Zonghai. Alis Patah, jika kamu bisa membunuh Damian Chen, maka kelak, aku akan menyerahkan bisnis gelap Zonghai padamu. Mendengar ucapannya, tatapan mata si Alis Patah langsung menjadi bersemangat, terima kasih, bos. Bab 125 asal usulmu menyelamatkan nyawamu. Segera, Jericho Su menyiapkan uang tunai 30 juta RMB, dan menaruhnya di sembilan kotak. Dengan sembilan algojo dan sembilan kotak uang tunai, si Alis Patah datang ke Walking on the Cloud Restaurant, lantai teratas gedung Zonghal saat malam tiba dan bertemu dengan Damian Chen dan Terence Dong. Walking on the Cloud Restaurant sedang direnovasi baru-baru ini dan tidak menerima tamu untuk saat ini. Si Alis Patah membawa sembilan orang pria memasuki restoran. Di meja dekat jendela di restoran, Damian Chen sedang makan steak dengan kepala tertunduk. Terence Dong berdiri dengan hormat di sampingnya. Di lantai restoran, si kepala besar dan yang lainnya terbaring sekarat di lantai, dikelilingi oleh Donnie dan anak buahnya. Langkah si Alis Patah dihentikan oleh Donnie sebelum mereka mendekat. Donnie mengambil detektor, setelah memeriksa bahwa si Alis Patah tidak bersenjata, dia melepaskannya. Si Alis Patah mendatangi Damian Chen, dia menyipitkan matanya dan berkata, Damian Chen, aku membawa uang tebusan yang kamu inginkan. Damian Chen tersenyum tipis dan berkata, selamat telah membuat pilihan yang tepat, sekarang kamu bisa pergi dengan orang-orang cacat itu, aku akan melepaskan kalian dari kematian. Tapi, yang ku maksud dengan pergi, adalah pergi meninggalkan kota Zonghai. Beri tahu Jeriko Su, bahwa dia tidak akan pernah diizinkan untuk melangkah ke kota Zonghai lagi. Si Alis Patah menyipitkan mata, bagaimana jika bos kami menolak. Damian Chen berkata dengan datar, ini adalah satu-satunya kesempatan kalian untuk hidup, jika kalian tidak pergi setelah aku memberi kesempatan, maka kalian akan tinggal di sini selamanya. Si Alis Patah berkata dengan tatapan mata penuh dengan keinginan. Membunuh, kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu, serang semuanya. Dengan kata-kata si Alis Patah, sembilan pria di belakangnya tiba-tiba melemparkan kotak-kotak yang ada di tangan mereka. Kotak telah dibuka ketika kotak itu dilempar, dalam sekejap, uang kertas pecahan 100 RMB yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, seperti daun berwarna-warni. Di setiap kotak, terdapat sebuah belati, yang jatuh bersamaan dengan uang kertas yang berterbangan. Kesembilan pria itu segera meraih belati di udara dan melompat ke arah Damian Chen. Terans Dong meraung, lindungi Tuan Muda. Terans Dong menghentikan tiga lawan, tetapi masih ada enam orang yang menyerbu ke arah Damian Chen dan ingin menusuk Damian Chen dengan enam belati tajam. Damian Cherry, yang sedang makan steak, mendengus dingin, lancang. Dia melemparkan pisau steak yang ada di tangannya sambil berkata, sah. Pisau itu berubah menjadi kilatan cahaya, dalam sekejap, enam tangan yang memegang belati patah dan jatuh bersama. Enam pembunuh yang menyerbu ke arah Damian Chen menjerit dan mundur pada saat yang sama. Damian Chen baru saja menghabisi enam lawan dengan satu gerakan, tetapi si alis patah telah mengambil kesempatan untuk bergerak. Si alis patah melangkah cepat dan meninju, dia mengayunkan pukulan ke Damian Chen. Pada saat pengerahan tenaga, tulang-tulang di tubuhnya membuat suara berderak seperti petasan, yang menakutkan. Damian Chen menyipitkan matanya dan melihat si alis patah yang bergegas ke arahnya seperti guntur dalam suara tulang yang berderak. Dia berkata dengan terkejut, sebilah keris. Setelah tubuh mengerahkan kekuatannya, tulang-tulang di seluruh tubuh akan mengeluarkan suara meledak seperti petasan. Dikatakan bahwa setiap suara meningkatkan kekuatan satu tingkat. Dengan satu pukulan, staminanya tidak akan padam jurus ini benar-benar sangat mencolok. Begitu Damian Chen selesai berkomentar, dia mengangkat tangannya dan bertemu dengan tinju si alis patah. Pang! Dengan suara keras itu, Damian Chen terduduk diam di tempatnya. Si alis patah menjerit kesakitan, dan tulang lengan kanannya patah. Setelah terhuyung-huyung ke belakang, dia dan berjongkok di lantai dengan wajah kesakitan. Si alis patah menatap Damian Chen dengan wajah terkejut, dia belum pernah bertemu lawan yang begitu mengerikan seperti Damian Chen. Damian Chen memandangi si alis patah, matanya tertuju pada tato elang terbang di punggung tangan kanan si alis patah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, asal usulmu memberimu kesempatan untuk hidup lagi di tanganku hari ini. Si alis patah membelalakkan matanya, dia adalah ketua pasukan khusus elang terbang, tetapi dia terpaksa pensiun karena pelanggaran disiplin yang serius. Kemudian dia bekerja untuk Jerry Kosu untuk mencari nafkah. Tak disangka, Damian Chen langsung bisa melihat asal usulnya dari tanda di punggung tangannya. Dia menatap Damian Chen dengan kaget dan menyadari bahwa Damian Chen kemungkinan besar adalah pendekar terkuat di ketentaraan. Dia menatap Damian Chen dan tiba-tiba teringat sosok heroik di benaknya. Sosok itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas lagi, dan akhirnya benar-benar cocok dengan Damian Chen yang ada di depannya. Matanya tiba-tiba membelalak dan berkata dengan suara bergetar, Kamu, kamu. Damian Chen tahu bahwa si alis patah pasti sudah mengenali identitasnya, dia menyelanya, Karena kamu sudah tahu siapa aku, maka nilai dirimu dengan baik, bagaimana mungkin prajurit harimau negara menjadi anjing peliharaan orang lain seperti ini. Si alis patah berkata penuh dengan rasa malu, Aku tahu aku salah, aku tidak akan menjadi anak buah Jericho Su lagi sejak saat ini. Aku akan berada di jalan yang benar dan menjadi orang jujur. Si alis patah berjuang untuk pergi, tetapi ketika dia hendak pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, saya ingin mengetahui satu hal, Tuan Chen, tadi ketika Anda bertarung dengan saya, kekuatan level berapa yang Anda gunakan? Damian Chen meliriknya dan berkata dengan datar, level 1. Si alis patah terkejut lagi, bergumam bahwa Damian Chen memang layak menjadi dewa perang, dan kemudian pergi dengan keyakinan yang tulus. Bab 126 Apa Hakmu Untuk Menghina? Di Bandung Clubhouse, wajah Jericho Su terlihat sangat buruk, anak buah yang berada di sampingnya pun satu-satu merasa ketakutan. Matanya menunjukkan niat bunuh yang sangat kuat, sembari berkata, setelah tidak berhasil membunuh Damian Chen, si alis patah juga pergi begitu saja tanpa memberi kabar. Salah satu anak buahnya membalas dengan suara pelan. Benar, Damian Chen juga mengancam kita untuk meninggalkan kota Zonghal dalam tiga hari ini dan tidak boleh menginjakan kaki lagi di kota Zonghai, kalau tidak kita harus menanggung sendiri akibatnya. Jericho Su yang terlalu kesal pun tertawa. Berani juga. Kalau begitu, aku akan membunuh Damian Chen dan Terence Dong dalam tiga hari ini juga. Hari ini adalah hari pertama liburan musim panas Damian Chen dan Hazel Song pun membawa Kaila Song datang bermain di Children's Palace. Liburan musim panas baru saja dimulai, Children's Palace pun terdapat banyak kelas ekstra kulikuler yang tengah membuka pendaftaran untuk siswa baru. Setiap tempat yang berada di Children's Palace dipenuhi dengan orang-orang mereka semua adalah orang tua yang membawa anak-anak mereka berkeliling asal. Damian Chen tersenyum bertanya kepada putrinya, apa hobinya, keterampilan apa yang ingin dipelajarinya. Awalnya Damian Chen dan Hazel Song mengira kalau putrinya akan sama seperti gadis kecil lainnya, suka menyanyi dan menari, atau tidak main piano. Tapi selapa sangka bahwa Kaila Song langsung berkata, ayah, ibu, aku ingin belajar ego. Ternyata Zion Song dulu bisa membawa Kaila Song ke taman, bermain ego bersama dengan orang tua di sana, ketika ia mempunyai waktu luang. Di bawah pengaruh seperti itu, Kaila Song juga mulai merasa tertarik akan permainan ego. Damian Chen tersenyum berkata, bermain ego dapat melatih daya pikirmu. Kalau Kaila merasa tertarik kepada ego, mari kita pergi ke kelas ekstrakulikuler ego sana. Baru saja tiba di depan kelas ekstrakulikuler ego, tiba-tiba seorang wanita yang berpakaian modis dan memakai kacamata hitam besar datang kemari di bawah perlindungan delapan orang pengawal. Minggir. Minggir. Semuanya minggir ke sebelah sana. Tempat yang dilalui oleh wanita berkacamata hitam itu, kedelapan pengawalnya pun akan mendorong pergi orang-orang yang berada di depan sana. Hazel Song yang tengah menggendong Kaila Song tiba-tiba terdorong jatuh oleh salah satu pengawal di sana. La langsung menabrak ke atas dinding, sehingga wajah cantiknya menunjukkan raut kesakitan. Damian Chen membantu Hazel Song berdiri dan bertanya dengan perhatian. Kamu baik-baik saja, bukan. Hazel Song menggeleng kepala, aku baik-baik saja. Damian Chen baru saja menoleh balik ke arah segerombolan wanita berkacamata hitam itu dan mau memarahinya. La malah menemukan pengawal wanita berkacamata hitam itu yang lagi-lagi mendorong jatuh seorang pria berkaki pincang dan berpakaian motif tentara. Wanita berkacamata hitam itu berseru angkuh. Dasar pincang, apakah kamu tidak punya mata? Minggirlah kamu. Kamu percaya atau tidak kalau aku bisa mematahkan satu kakimu lagi? Pria yang terdorong jatuh ke lantai ini bernama Hansen Liu dan ia adalah seorang veteran disabilitas. Saat ia mau masuk ke Children's Palace, ia pun diketawai oleh penjual tiket, karena dirinya yang mau membeli tiket setengah harga dengan memakai kartu tentara disabilitas. Dan ia lagi-lagi diperlakukan buruk ketika dirinya sedang mengantri untuk masuk kelas ekstrakulikuler Ego. Wajahnya terlihat sangat sedih, rasa kecewa yang terdapat di dalam hatinya pun sulit untuk dijelaskan. Pada saat ini, seseorang yang bertubuh tegap pun muncul di hadapannya. Orang itu adalah Damian Chen. Damian Chen mengulur tangan membantu Hansen Liu bangkit dari tempat dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Hansen Liu memandang sepasang mata Damian Chen yang gigi itu dan seketika menyadari bahwa pria yang berada di depan matanya ini pastinya juga adalah seorang tentarao. La berkata dengan agak berterima kasih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku baik-baik saja. Melihat veteran yang masih berusaha berdiri tegak karena kaki pincangnya, Damian Chen merasa sedikit sedih, kemudian berkata, Kamu sudah menerima banyak ketidakadilan, teman. Damian Chen adalah seorang tentara, serta merupakan seorang marsekal utara. La tentu saja memiliki perasaan yang berbeda dengan yang lainnya terhadap beberapa veteran terluka tersebut. Namun segerombolan wanita berkacamata hitam yang berdiri di belakangnya malah merasa tidak senang, melihatnya dan pria berkaki pincang yang menghalangi jalan mereka. Muka wanita berkacamata hitam itu tampak tidak senang. Dari beberapa pengawalnya, ada seorang pria botak pun berjalan kemari, lalu menaruh tangannya keras di atas pundak Damian Chen dan berkata dengan garang, Hei, kamu dan si pincang ini sudah menghalangi jalan nona zong kita. Mata Damian Chen terlintas sedikit kekesalan. La pun langsung membanting orang itu ke bawah. Dung, seorang pengawal botak yang seberat 85 kg itu bisa-bisanya langsung terbanting kasar ke permukaan tanah oleh Damian Chen, lalu bergulung badan kesakitan. Wanita berkacamata hitam itu adalah seorang selebritis yang cukup terkenal, yang bernama Jessica Zong. Melihat pengawalnya yang dipukul, ia pun merasa kaget dan kesal, berani-beraninya kamu menyerangnya. Kalian semua majulah dan hajar ia hingga mati. Dalam sekejap mata, pengawal lainnya pun berlari bersama ke arah Damian Chen. Damian Chen langsung mengangkat tangan dan melayangkan tamparan keras kepada pria yang maju paling depan. Tamparan ini seperti petir yang kuat, bahkan mau dirimu sekuat pohon besar, kamu juga tidak dapat menanggungnya. Tamparan Damian Chen ini pun langsung membuat seorang pengawal terbang jauh ke belakang. Pengawal itu langsung menyembur darah dan terbang keluar tertabrak keras di atas dinding, lalu terjatuh ke lantai dengan menelusuri dinding itu. Orang-orang yang berada di tempat langsung membelalak mata besar. Kekuatan macam apa ini, sehingga ia dapat membuat seseorang melayang jauh. Damian Chen bagai harimau yang bergerak dalam sekelompok kambing sambil mengeluarkan jurus yang cepat dan mengerikan bagai kilat petir. Apalagi serangannya itu cukup kejam dan sengaja ditujukan kepada bagian terlemah dari lawannya, sehingga mereka satu-satu terjatuh ke permukaan tanah dengan berteriak kesakitan. Dalam sekejap mata, semua pengawal Jessica Zong pun terbaring lemas di atas pemukaan lantai. Jessica Zong memandang Damian Chen ketakutan dan berteriak tajam. Kamu, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku beritahu saja kepadamu, aku ini adalah artis dari Zonghai TV. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan menuntutmu ke pengadilan. Saat itu, kamu pun harus membayar sejumlah denda yang bisa membuat keluargamu bangkrut. Dan kekasihku adalah tuan muda besar dari keluarga Igo terkemuka di Korea Selatan, Sean Park. Kalau kamu berani menyentuhku, ia pasti tidak akan mengampunimu. Prak. Damian Chen langsung mengangkat tangan dan memberi tamparan yang keras untuknya, lalu berkata dengan dingin. Berisik. Tamparan Damian Chen ini pun membuat kacamata hitam Jessica Zong terjatuh. Gaya rambut yang dibuat rapi itu juga langsung menjadi berantakan. Orang-orang yang berada di sekitar merasa tercengang, namun di dalam hati mereka malah berseru heboh. Bagus. Jessica Zong memegang pipinya dan memandang Damian Chen dengan tidak percaya. Kamu berani menamparku. Damian Chen berkata dengan cuek, tamparan ini bahkan sudah cukup ringan untukmu, berani-beraninya kamu menghina seorang veteran yang terluka. Lah ini memang pincang, namun kakinya ini juga terluka Denny melindungi kalian semua. Kalau tidak ada mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka di daerah perbatasan, bagaimana mungkin ada artis-artis seperti kalian sekarang ini? Apa hakmu untuk menghina tentara China? Pergi sana. Damian Chen melontarkan kata-kata yang baik dengan suara kencang, hingga sebuah kata pergi yang keluar dari mulutnya. Selebritis kecil ini pun buru-buru melarikan diri bagai ayam yang terkejut. Orang-orang yang berada di tempat tidak tahan berseru untuk kata-kata Damian Chen tadi. Benar kata-katamu. Damian Chen menoleh balik ke arah Hansen Liu, lalu mengangkat tangan dan memberi salam tentara berkata, kamu sudah bekerja keras, teman. Kaila Song dan anak-anak lainnya juga mengangkat tangan satu-satu, serta memberi salam pionir muda dan berkata dengan kencang. Paman sudah bekerja keras. Hazel Song dan warga-warga lainnya juga merasa terharu, lalu memberi salam kepadanya dan berkata secara bersamaan. Anda sudah bekerja keras. Veteran yang terluka itu merasa sangat terharu dengan matanya yang berkaca-kaca. Lah berdiri tegap, lalu mengangkat tangan untuk memberi salam kembali kepada Damian Chen dengan terisak. Terima kasih, terima kasih semuanya. Bab 127 Dasar Badut, aku akan bermain denganmu. Setelah mengalami beberapa masalah, Damian Chen dan Hazel Song pun membawa putrinya berjalan ke dalam kelas ekstrakulikuler Ego. Hari ini kelas ekstrakulikuler Ego Children's Palace tampak sangat ramai. Ternyata di dalam sana terdapat seorang jenius Ego dari Korea Selatan yang bernama Sean Park. Dengar-dengar Lamau mengalahkan semua ahli Ego yang terdapat di China untuk membuktikan pemain Ego Korea Selatan adalah keberadaan yang terhebat. Saat ini di bawah pandangan ribuan penonton, seorang pria Korea Selatan mengalahkan pemain Ego yang terhebat di kota Zhonghai, Leonard Zhu. Leonard Zhu sudah bermain Ego selama sekian puluh tahun. Di masa mudanya, ia adalah seorang pemain profesional Ego dan pernah mendapatkan peringkat tiga sedunia. Lah pernah mendengar seorang pemain Ego luar negeri angkuh yang bernama Sean Park, yang di mana orang itu bilang ingin mengalahkan semua ahli Ego di China dengan mendatangi kota mereka satu-satu. Dirinya yang dipanggil sebagai pemain Ego terhebat di kota Zhonghai tentu saja menerima tantangan Sean Park ini di Children's Palace. Namun hal yang membuat Leonard Zhu tak menyangka adalah meskipun Sean Park ini masih muda, tapi ia memiliki keterampilan Ego yang tidak biasa. Sejak awal permainan, Leonard Zhu telah ditindas oleh Sean Park, lapun bertahan untuk waktu yang lama, namun ia tetap tidak berdaya dan dikalahkan oleh Sean Park. Di atas panggung sana, Sean Park yang memenangkan lomba pun terbahak-bahak berkata, pemain Ego terhebat di kota Zhonghai kalian juga sudah dikalahkan olehku. Aku telah berturut-turut mengalahkan ahli Ego tiga kota di China. Haha, padahal China kalian sudah membual begitu lama dan bilang Ego adalah permainan yang diciptakan kalian. Lucu sekali. Ucapan Sean Park ini mengundang amarah orang-orang. Mereka semua memasang raut wajah yang sangat kesal. Membual apa? Permainan Ego memang diciptakan oleh negara kita. Sial, jangan-jangan bajingan ini ingin bilang bahwa negara mereka lah yang menciptakan permainan Ego. Tidak tahu malu sekali. Keluarlah dari China. Sekian ribu penonton yang berada di tempat mulai mengumpatnya. Anderson Hong selaku penanggung jawab Children's Palace buru-buru datang untuk membujuk. Tuan Sean Park, mohon jaga ucapan Anda. Persaingan Anda dengan Tuan Zhu telah berakhir. Mari kita mencari tempat lain untuk berbincang. Sean Park menggeleng kepala berkata, Tidak boleh. Kali ini aku mempunyai dua tujuan untuk datang ke China. Pertama adalah mengalahkan semua ahli Ego China kalian dan satunya lagi adalah memperkenalkan bahwa permainan Ego itu diciptakan oleh negara kita. Kalau kamu mau aku turun dari panggung, kalian harus mengakui dulu bahwa permainan Ego itu diciptakan oleh negara kita. Anderson Hong juga dibuat sangat kesal olehnya, namun ia tidak dapat langsung memarahinya karena statusnya. Suara makian ribuan penonton juga menjadi semakin panas, bahkan ada orang yang ingin langsung menerobos tim pengawal Sean Park dan naik ke atas panggung untuk menghajarnya. Melihat orang-orang yang marah besar, Sean Park pun memandang mereka remeh dan berkata dengan angkuh. Kalian sendiri yang tidak mampu, tapi malah menyalahkan orang lain jika permainan Ego itu diciptakan negara kalian, mengapa kalian semua tidak bisa mengalahkan aku? Kalau ada yang mampu langsung naik saja ke atas panggung dan melawanku. Tapi kalau kalah, kalian semua harus mengakui bahwa permainan Ego ini diciptakan oleh negara kita. Siapa yang berani naik? Sean Park terlihat sangat angkuh, tapi nyatanya sangatlah licik. Jika sekarang ini ada orang yang dibuat marah olehnya, lalu naik ke atas panggung bersaing dengannya dan berakhir kalah, maka mereka semua harus mengakui bahwa permainan Ego itu diciptakan oleh negara Korea Selatan. Pada saat itu, semua berita dan koran yang ada di dunia mungkin saja akan berebutan untuk melaporkannya. Di saat yang sama, Korea Selatan akan menjadi semakin angkuh dan bilang permainan Ego ini diciptakan oleh negara mereka. Dasar badut, aku akan main denganmu. Suara yang kencang terdengar dari kerumunan orang itu. Orang-orang yang berada di tempat tidak tahan untuk menoleh ke asal suara itu, lalu mereka menemukan orang yang mengatakan itu adalah seorang pria yang bertubuh tegap, yaitu Damian Chen. Orang-orang memandang Damian Chen terkejut dan berkata dengan sedikit percaya tidak percaya. Anak muda, kamu mau melawan bajingan ini? Apakah kamu bisa? Bahkan Leonard Zhu selaku pemain Ego terhebat di kota Zonghai saja sudah dikalahkan oleh Sean Park. Mereka tentu saja khawatir akan kemampuan Damian Chen yang kurang. Damian Chen sendiri kalah adalah masalah kecil, tapi jika ingin memaksa mereka semua mengakui permainan Ego ini diciptakan oleh Korea Selatan dan menimbulkan pengaruh yang buruk, maka hal ini adalah masalah besar. Bahkan Hazel Song juga memandang Damian Chen terkejut, lalu bertanya dengan suara pelan. Damian, kamu bisa main Ego. Damian Chen tersenyum tipis. Aku mengerti sedikit. Tapi kalau mau mengalahkan badut itu sangatlah mudah. Bab 128 pergi ke kamar kecil dan menjadi percaya diri lagi. Yang tidak diketahui Hazel Song dan para penonton di tempat adalah Damian Chen sudah mempelajari Ego sejak kecil, serta cukup berbakat dalam permainan ini. Ketika Damian Chen berada di tentara utara sana, ia sering bermain dengan beberapa pemain profesional, beserta para master Ego setempat. Lah tidak pernah kalah sama sekali dan dipanggil sebagai kejuaraan nasional yang tertunda karena kehidupan tentara. Nyatanya Sean Park menemukan orang yang terpancing akan ucapannya dan mau bertarung dengannya. Sudut bibirnya menunjukkan senyuman menyeringai. Pada saat ini, Jessica Zong selaku kekasihnya muncul di sebelahnya dan berbisik pelan di telinganya. Opa, bajingan inilah yang menghajar pengawalku di depan pintu dan menamparku. Sean Park menyipitkan mata, aku akan membalas dendam untukmu. Damian Chen naik ke atas panggung dengan santai, sedangkan Sean Park tersenyum menyeringai berkata, kamu mau melawanku. Damian Chen berucap dengan datar. Benar sekali. Sean Park, aku kurang senang melihatmu, tapi kita boleh bertarung bersama. Pihak yang kalah tidak hanya harus mengakui permainan ego itu diciptakan oleh negara pihak yang menang, bahkan juga harus pergi dari tempat ini, apakah kamu berani? Damian Chen langsung menggulung lengan baju. Mari main. Dengan cepat, tempat sudah tersusun kembali dengan papan ego. Damiani Chen dan Sean Park juga duduk di tempat mereka. Sean Park bertanya kepada Damian Chen. Kamu mau batu warna hitam, atau batu warna putih? Semua orang memandang ke arah Damian Chen. Orang yang mengerti permainan ego akan mengetahui bahwa orang yang memainkan batu berwarna hitam berada di pihak yang lebih unggul. Kedua orang yang memiliki keterampilan ego yang sama, biasanya akan dimenangi oleh pihak yang memainkan batu berwarna hitam. Tapi Damian Chen seperti tidak sudi untuk mengambil sedikit keuntungan darinya dan berkata dengan datar. Aku ini tuan rumah dan kamu itu tamu, jadi kamu yang main saja terlebih dahulu. Sean Park agak terkejut. La tidak menyangka kalau Damian Chen tidak mau mengambil keuntungan sama sekali darinya, serta menyerahkan batu berwarna hitam yang lebih unggul kepada dirinya. La juga tidak sungkan lagi dan langsung mengambil sebutir batu berwarna hitam. Prak, lalu menjatuhkannya di atas papan ego. Damian Chen mengambil sebutir batu berwarna putih dan asal menaruhnya dengan santai. Kecepatan permainan Sean Park dan Damian Chen ini cukup cepat, seperti iya. Baru saja menaruhnya, kemudian aku juga ikut menaruhnya. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah memainkan sekian puluh batu ego itu. Namun semakin melanjutkan permainan, Sean Park pun semakin takut. Di hadapan Damian Chen, ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dan malah menjadi semakin berbahaya. Jika ia tidak segera mungkin untuk merubah kondisi permainan ini, maka ia akan cepat kalah telak. Hazel Song tidak bisa memainkan ego, tapi ia dapat mengamati raut wajah seorang. La bisa menemukan Damian Chen yang tampak sangat santai. Akan tetapi, beda dengan Sean Park yang berkeringat dan merasa panik. Hazel Song tahu bahwa Damian Chen lah yang menduduki posisi unggul. Sean Park yang berkeringat tiba-tiba membuka mulut meminta untuk berhenti. Mohon berhenti sebentar, aku mau pergi ke kamar kecil dulu. Damian Chen melirik Sean Park sekilas dan berkata dengan datar. Baik, Sean Park pun buru-buru membawa beberapa anak buahnya meninggalkan tempat. Sepuluh menit kemudian, ia pun kembali. Sean Park yang kembali lagi tiba-tiba memakai sebuah kacamata berbingkai hitam. Ekspresinya juga tidak sepanik yang sebelumnya dan menjadi percaya diri lagi. Damian Chen sedikit terkejut lah hanya pergi ke kamar kecil dan bisa-bisanya menjadi percaya diri lagi. Lah melihatnya dengan teliti, lalu menemukan sesuatu yang janggal. Kacamata Sean Park terdapat sebuah lubang yang sangat kecil. Kalau Damian Chen tidak salah tebak, kacamata ini seharusnya memiliki kamera mini di dalamnya. Damian Chen tersenyum tipis dan berpikir di dalam hati ternyata ia memakai teknologi untuk mencari bantuan dan bermain denganku, pantas menjadi sangat percaya diri. Tebakan Damian Chen tidak salah kacamata Sean Park ini memang terdapat kamera mini, bahkan di telinganya juga terdapat sebuah alat pendengar nirkabel yang seukuran dengan sebutir kacang hijau. Pada saat ini, kota Seoul yang berada di jauh sana. Fernard Jo adalah dewa ego di Korea Selatan. Setelah ia terkenal, ia pun memenangkan setiap lomba yang pernah diikutinya dan mendapatkan peringkat pertama permainan ego di satu dunia, lalu ia pun menyatakan bahwa dirinya akan keluar dari segala perlombaan resmi untuk selamanya. Fernard Jo pernah mendapatkan kehormatan tinggi dalam permainan ego, namun ia malah merasa permainan ego yang begitu baik seharusnya diciptakan oleh negara Korea Selatan, melainkan China. Oleh karena itu, ia berusaha mungkin mencari berbagai cara untuk menyebarkan berita di mana permainan ego itu adalah ciptaan negara Korea Selatan. Kali ini kedatangan Sean Park yang mau mengalahkan ahli-ahli ego China juga direncanakan oleh Fernard Jo. Bab 129 tak terlawan. Damian Chen dan Sean Park masih lanjut bertarung. Setiap langkah yang dijalankan Sean Park selalu ada Fernard Jo selaku gurunya yang membantunya dari belakang. La terus menyerang balik dengan gila dan menyapu pergi kondisi buruknya tadi. Awalnya La mengira Damian Chen bisa terkalahkan dengan cepat, setelah ia mendapatkan bantuan dari gurunya. Namun ia tidak menyangka bahwa Damian Chen masih saja begitu santai entah bagaimana kamu berubah, aku akan tetap bersikap seperti ini. Kali ini tidak hanya Sean Park saja yang terkejut. Bahkan Fernard Jo yang membantunya dari belakang juga merasa sangat tercengang. Keterampilan ego Damian Chen ini sangatlah baik. Mereka berdua seperti orang yang terjebak dalam perangkap, entah bagaimanapun mereka memberontak, mereka pun tidak bisa kabur dari perangkap Damian Chen. Prak, Damian Chen menaruh sebuah batu berwarna putih di atas papan ego dan berkata dengan tak acuh. Hasilnya sudah keluar dan kamu lah yang kalah. Kalah. Wajah Sean Park memucat, sambil memandang papan ego itu dengan tidak percaya. Bisa-bisanya ia tetap kalah, meskipun adanya dewa ego Korea Selatan yang membantunya dari belakang. Dari gaya permainan akhir ego Sean Park, Damian Chen sudah dapat menebat bahwa Fernard Jo lah yang membantu Sean Park dari belakang. Lah tertawa sinis memandang Sean Park dan berkata, Sekalian bantu aku bertanya kepada Fernard Jo, apakah ia masih mengingat permainan ego di Pulau Jeju itu. Fernard Jo yang berada di jauh sana pun mendengar ucapan Damian Chen ini melalui mikrofon mini yang terdapat pada tubuh Sean Park. Dalam seketika, lah seperti terpukul oleh kilat petir dan langsung terdiam di tempat begitu saja. Ternyata pada tiga tahun yang lalu, Fernard Jo pernah bertemu dengan seorang pria China di Pulau Jeju, serta bertarung sekali permainan ego dengannya. Alhasil ia langsung dikalahkan oleh pria China itu pada pertengahan permainan. Saat itu Fernard Jo langsung terdiam di tempat. Awalnya ia mengira masalah tersebut akan menyebar luas, sehingga nama dewa egonya akan jatuh buruk. Namun hal yang membuatnya tak menyangka adalah pria China itu bisa-bisanya tidak menyebar luaskan informasi ini setelahlah mengalahkan dirinya. Sehingga nama dewa egonya dapat terjaga hingga kini. Awalnya ia mengira masalah ini akan berlalu begitu saja dan tidak akan diketahui oleh siapapun. Namun Fernard Jo tidak menduga bahwa masalah ini bisa-bisanya terungkit lagi hari ini. Di saat di mana ia merasa terkejut, ia akhirnya juga menyadari bahwa Is bertemu lagi dengan ahli ego China yang mengalahkannya dengan mudah pada saat itu. Lah memberi tahu Sean Park dengan kesulitan melalui mikrofon. Orang ini tak terlawan dalam permainan ego. Ada ia di sana, kamu lupakan saja pikiranmu yang ingin mengalahkan semua ahli ego di China. Pulanglah kamu. Sean Park bangkit dari tempat dengan linglung dan berkata dengan wajah pucatnya. Aku. Kalah. Melihat Sean Park yang sangat angkuh tadi terkalahkan oleh Damian Chen dan mengakui kekalahannya, para penonton yang berada di tempat pun bersorak heboh. Hazel Song menggendong putrinya tertawa dan berkata, Ayah menang. Hansen Liu yang berada di tidak jauh sana juga berkata kepada Kaila Song. Ayahmu sangat hebat. Kaila Song mengangkat wajah kecilnya dan memandang Damian Chen yang berada di atas panggung, berkata dengan bangga. Tentu saja, ayahku itu paling hebat. Setelah Sean Park mengakui kekalahan, ia pun membawa kekasih selebritisnya beserta pengawalnya meninggalkan tempat. Namun Damian Chen malah memanggilnya dingin. Tunggu sebentar, sepertinya kamu melupakan sesuatu. Sean Park tidak berdaya dan hanya bisa mengangkat mikrofon, melontarkan sebuah kalimat dengan tidak rela. Aku akui bahwa permainan ego ini diciptakan oleh negara kalian. Selesai berkata, ia pun bersiap meninggalkan tempat ini. Namun Damian Chen lagi-lagi memanggilnya, sepertinya kamu masih melupakan sebuah hal. Ribuan penonton yang berada di tempat juga ikut berseru. Benar, orang yang kalah harus bergelinding keluar dari sini. Kamu tidak boleh berjalan kaki keluar, tapi harus bergelinding. Sean Park merasa sangat kesal dan memaki Damian Chen. Kamu jangan keterlaluan, ya. Kamu percaya atau tidak kalau aku akan melaporkanmu kepada kedutaan besar. Saat ini Damian Chen menemukan Terence Dong yang membawa segerombolan anak buah datang kemari. Damian Chen berkata dengan pelan. Terence, karena orang ini tidak mau menepati janjinya, jadi kamu bantu ajarlah bagaimana untuk bergelinding keluar. Terence Dong tersenyum berkata, baik, Tuan Mudal. Sekalinya Terence Dong melambaikan tangan, anak buahnya pun langsung mendatangi Sean Park dengan aura yang mengerikan. Dengan cepat, Sean Park terpukul jatuh dengan suara teriak yang kesakitan, serta tertendang jatuh bergelinding ke bawah panggung. Bab 130 minuman keras palsu. Si badut Sean Park dan kekasih selebritisnya yang tidak terlalu terkenal itu pun terhusir keluar dari Children's Palace dalam suara tawa orang-orang yang mengejek. Anderson Hong selaku penanggung jawab Children's Palace dan Leonard Zhu yang merupakan ahli ego terhebat di kota Zhonghai. Mereka pun datang ke samping Damian Chen, sambil memuji keterampilan ego dan tingkah laku Darnian Chen. Mereka juga bilang bahwa Damian Chen telah menjaga martabat China dan memberi pelajaran kepada Sean Park si badut itu. Hazel Song yang menggendang putrinya pun merasa sangat bangga, sambil memandang Damian Chen yang menerima pujian orang-orang. Biasanya orang lain akan meremehkan suaminya, kalau tidak mengatainya pengangguran, mereka pasti akan mengatai suaminya adalah seorang pecundang. Sekarang melihat Damian Chen yang dikelilingi dan dipuji oleh orang-orang, ia pun ingin sekali berkata kepada saudara-saudara yang pernah menertawai Damian Chen, lihatlah betapa hebatnya suamiku. Kaila Song juga memasang wajah yang penuh dengan ekspresi semangat dan gembira. Tampangnya yang sangat mengagumi Damian Chen itu seperti menuliskan, ayahku paling hebat di atas keningnya sana. Leonard Zhu yang berpakaian Chong Sam pun tersenyum seri berkata kepada Damian Chen. Keterampilan ego Tuan Chen tiada lawannya, sehingga si badut Korea Selatan itu terhabisi dengan begitu memalukan. Anda benar-benar membuatku terkagum. Damian Chen tersenyum berkata, aku hanya merasa sangat kesal dan mau bertarung dengannya, untungnya aku menang dan tidak memalukan negara kita. Leonard Zhu tertawa dan berkata, Tuan Chen terlalu merendahkan diri. Tadi aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Keterampilan egomu sangatlah baik, bagai pemimpin pasukan yang memimpin ratusan ribu tentara untuk melawan segala hal apapun yang terdapat di depanmu hanyalah orang-orang yang tidak tahu diri. Untuk keterampilan egomu itu sudah hampir sama persis dengan tingkat master, bagaimana boleh dikatakan sebagai beruntung. Tuan Chen benar-benar terlalu merendahkan diri. Damian Chen tersenyum tipis dan berkata, Keterampilan egoku memang sangat biasa kali ini aku datang Children's Palace, karena ingin mencarikan seorang guru yang bisa mengajarkan permainan ego untuk anakku. Leonard Zhu memandang Damian Chen aneh dan berpikir di dalam hati, apakah orang-orang zaman sekarang ini begitu merendahkan diri. Keterampilan Tuan Chen sangat biasa. Namun Leonard Zhu tahu bahwa keterampilan ego yang ditunjukkan Damian Chen tadi sudah bisa disamakan dengan standar puncak dunia. Standar yang seperti Leonard Zhu ini sudah sangat sulit untuk menemukan musuh jika tidak ada teman seperigoan yang bisa bermain bersamanya, Ia pasti akan sangat sulit untuk mendapatkan kemajuan. Jadi ia ingin berteman dengan Damian Chen. Mendengar Damian Chen yang ingin mencari guru ego untuk putrinya, ia pun langsung memakai kesempatan ini untuk membuka mulut. Haha, keterampilan Tuan Chen memang tiada lawannya. Tapi aku pikir Tuan Chen pasti sangat sibuk dan tidak ada waktu kosong untuk mengajari putri Anda permainan ego. Aku sudah tua dan tidak berbakat lagi, tapi aku mau menerima putri Anda sebagai muridku dan mengajarinya permainan ego apakah Tuan Chen mau menerima permintaanku ini. Damian Chen langsung menyetujuinya. Baik. Leonard Zhu langsung menjadikan Kayla Song sebagai muridnya di hadapan orang-orang. La juga memiliki ego house di kota Zhonghai yang bernama Square House. Lain kali setiap liburan, Kayla Song pun bisa datang ke ego house-nya untuk mempelajari permainan ego. Leonard Zhu adalah seorang guru yang terkenal La yang menerima murid tentu saja harus merayakan acara berguru. Damian Chen, Hazel Song, Kayla Song dan Terence Dong, beserta Leonard Zhu dan Anderson Hong mereka pun tiba di sebuah restoran yang bernama Tasty Restaurant. Mereka segerombolan pun meminta sebuah ruangan yang besar, kemudian Leonard Zhu seperempat juga memesan hidangan yang memenuhi satu meja, bahkan La juga menyuruh manajer restoran ini untuk membawakan dua botol maotai tahun 30. Suasana hati Leonard Zhu sangatlah baik, lalu ia berkata kepada semua orang di sana dengan senang. Acara ini bukanlah acara berguru, melainkan acara penerimaan murid. Hari ini aku yang traktir dan kalian semua tidak boleh berebutan denganku. Kalau tidak, aku akan marahi. Melihat Tuan Leonard Zhu yang memasang wajah serius saat mengatakan itu, orang-orang pun tahu bahwa ia benar-benar serius mau melakukannya. Damian Chen tersenyum tipis. Lah tahu makanan dan minuman yang dipesan Leonard Zhu ini tidaklah murah. Leonard Zhu takut ia bisa menimbulkan beban ekonomi untuk keluarga Damian Chen, jadilah dari awal sudah mengatakan bahwa ia mau mentraktinya, agar orang-orang tidak menganggap dirinya ingin mencari keuntungan. Hal kecil ini pun meningkatkan kesan baik Damian Chen terhadap Leonard Zhu. Dengan cepat, makanan mereka pun telah disajikan kemari, begitu pula dengan dua botol maotai tahun 30 yang sudah terbuka. Selamat Tuan Zhu mendapatkan murid baru. Mari kita semua bersulang. Bersulang. Mereka semua berdiri dan mengangkat gelas mereka untuk bersulang, bahkan Hazel Song juga mengangkat gelas kecilnya untuk minum sedikit. Namun Damian Chen malah berkerut alis ketika mengangkat gelasnya. Setelah Leonard Zhu mereka selesai bersulang, mereka pun terdiam melihat tampang Damian Chen ini. Leonard Zhu bertanya dengan kebingungan. Ada apa, Tuan Chen? Cameron Lin menggeleng kepala pelan, lalu berkata, tidak apa-apa, tapi minuman keras restoran ini sepertinya ada sedikit masalah. Minuman keras palsu. Orang-orang terkejut mendengar ucapan Damian Chen ini. Leonard Zhu juga menuang ulang segelas minuman keras dan mencicipnya dengan cermat. Meskipun ia bukanlah seorang master minuman keras, tapi jika menyuruhnya untuk membedakan maotai asli atau maotai palsu, ia masih bisa melakukannya. Dengan cepat, raut wajahnya pun berubah, berubah menjadi sangat buruk. Lah memasang wajah suram dan menoleh ke arah pelayan restoran yang berdiri di samping, sambil berkata dengan tak acuh. Biarkan manajer kalian atau bos kalian datang menemuiku. Aku sedang melayani tamuku dan kalian bisa-bisanya menjual minuman keras palsu untuk membuatku malu. Jika kalian tidak bisa memberi penyelesaian yang baik, maka aku mau restoran kalian tutup saja. Mendengar ini, pelayan restoran pun buru-buru keluar untuk memanggil orang. Terima kasih telah menonton!